Halo guys, gue baru aja jelasin sebuah mobil Fortuner VNT, nah yang ini sebuah varian manual nih, cukup jarang tapi ada emang yang tipe manual buat mobil ini. Ini yang masih 2KB tapi udah VNT Turbo. Nah jadi mobilnya ini milik seorang temen dari customer kita yang kepengen tarikannya lebih enak karena dia udah nyobain mobil temennya yang udah kita tuning ke sebelah sini. Mobil ini katanya berat banget, powernya nggak ada dan juga susah untuk ngedahului mobil lain di tol. Makanya hari ini kita lakuin custom tuning, dipicun, sisanya standar semua hanya pembersihan jalur udara, jet clean dan juga kita ganti filternya dengan replacement si motor. Hasilnya langsung aja kita lihat. Nah karena bannya ini sudah menggunakan ban NT, jadi emang dipakai buat semi off-road ya sama on-ray ya. Makanya dia punya lossnya lebih banyak, tapi di sini kita mau lihat kenaikan before after. Terukur standarnya ini warna merah, maksimumnya itu adalah 90,4 Whp. Sedangkan setelah kita tuning mencapai 147 Whp. Dan kenaikan torsi juga sangat signifikan, torsi yang aslinya hanya 235,9 Nm di sini sekarang kita mencapai 364,4 Nm on wheel. Jadi naiknya jauh banget guys, hampir 170 Nm kalau di engine-nya ya. Dan di mesinnya horsepower-nya sendiri yang aslinya hanya terpun 131, kita sekarang mencapai 212,8 Whp. Jadi naikannya sangat-sangat signifikan, itu sekitar 60-70% kurang lebih. Tarikannya ini sudah pasti jauh-jauh banget dibanding standarnya. Jadi buat kalian yang punya mobil VNT yang manual, jadi jangan bersedih hati karena kan banyak yang bilang, yang manual memang bolot, kalah sama yang Matic segala macem, cobain dulu tuning-nya kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe kita juga di Youtube, Instagram, dan Instagram TV kita. Thank you guys for watching this video. See you!